Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala murid dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bih salim ila yauddin Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita Malam hari ini kita bertemu beliau Hadrotus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Insya Allah teman-teman semua sudah pernah mendengar nama beliau Insya Allah juga sedikit banyak sudah tahu siapa beliau Makanya saya tidak akan sibuk menjelaskan detail riwayat hidup beliau Saya angkat tema pendidikan ini bulan Februari Antara lain karena beliau Saya ingat beliau ini lahirnya 14 Februari Bareng Valentine Day Makanya kemarin teman-teman pak biasanya kalau Februari kan temanya cinta-cintaan pak Ya lah kita mikir dari perspektif yang berbeda dulu lah Jadi biar kamu ngertinya tidak hanya bahwa Februari itu Valentine Day Tapi juga disitu ada hari kelahiran tokoh besar yang luar biasa Seorang waliullah, seorang ulama yang jahsanya sangat besar untuk negara kita Maka sebenarnya beliau ini dulu pernah kita angkat juga temanya juga tidak jauh dari pendidikan Dan beberapa nanti kita bawa lagi malam ini yaitu dari karya beliau Adabul Alim Wal Muta'alim Malam ini kita semacam menambahi materi-materi yang sudah kita kupas di sesi dulu Kita juga pernah membahas putra beliau Kiai Haji Wahid Hashim Yang belum cucu beliau Gustur Yuk kapan-kapan insya Allah Kita mulai ya Kalau dari sisi keturunan beliau ini kalau diurut nanti masih satu lini keturunan dari Sultan Hati Widjoyo Kemudian melalui Pangeran Benowo Kalau ditarik ke atas nanti punya sambungan juga dengan Maulana Isha Sunan Giri Nanti di titik ini nanti ada hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan yang kita bahas minggu yang lalu Jadi ini dua orang ini agak nyambung secara silsilah maupun secara guru Seperti saya bilang minggu lalu mereka berdua ini kan sama-sama pernah berguru di Mekah ke Sheikh Ahmad Khotib Minangkabawi Dan akrab sampai tua meskipun sudah mendirikan Nahdlatul Ulama Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah Ada cerita jatuh ketika santrinya Kiai Dahlan ini Pingin nyantri juga di Tebu Hirun Namanya Basir Nanti Kiai Basir ini punya anak namanya Ashar Kita kenal sebagai Ashar Basir Kiai Basir ini ketemu Kiai Hashim Kemudian cerita tentang gurunya Bahwa guru saya itu punya beberapa program tapi kok ya banyak dibully orang kalau bahasa hari ini Kan minggu lalu saya cerita bagaimana misalnya Kiai Dahlan ingin meluruskan Qiblat dan macam-macam terus penentangnya banyak Kemudian Kiai Hashim tanya gurumu namanya siapa Namanya Dahlan Oh Kang Dahlan Oh kalau itu Kang Dahlan ya kamu harus ikut sama gurumu Karena dia ini kalau bahasanya Kiai Hashim orangnya Dahlan Dahlan itu ya lurus sudah jalannya Harus kamu ikuti Jadi meskipun sudah berpisah Punya organisasi yang berbeda Yang kadang-kadang kamu nganggepnya musuhan padahal tidak Beliau masih saling menghormati saling menghargai Itu pelajaran-pelajaran dari sesepuh kita yang hari ini kadang-kadang mulai luntur Saya tidak tahu rasanya kok ada persaingan antara ustadz di mesod-mesod ada kompetisi di bidang dakwah ada macam-macam fenomena hari ini Butuh kearifan kita untuk menyikapi Nanti diantara yang diprihatinkan oleh beliau Kiai Hashim Maksari Pada zaman itu Ketidak kompakan umat islam Oke mari kita mulai langsung saja kita ke gagasan-gagasan beliau di ranah pendidikan Ya pastinya Yang terbayang di kepala kita kalau ngomong tentang Kiai Hashim di ranah pendidikan Ya dengan pondok pesantrennya Dengan tebu hironnya Yang sampai hari ini masih luar biasa Bismillah ya Kita mulai Ini kalimat untuk kalian Dari Adabul Alim Wal Muta'alim Hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu Tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan Jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda Kalau saya kan sudah tua Kalian yang masih muda Rambut saya sudah putih Kalau kalian kan belum Yang masih muda Prioritaskan ilmu Karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu Jadi kesibukanmu mungkin banyak Sampai-sampai kamu kadang kuliah Mungkin kamu sibuk sekali Tapi jangan lupa tetap ilmu ya Yang jadi fokusmu ilmunya Mungkin kamu agak tergoda oleh rayuan nilai bagus Rayuan IP tinggi Rayuan apalah macam-macam Beasiswa rayuan Boleh Tapi jangan prioritas Prioritasnya tetap ilmu Jadi fokusmu harus ilmu Kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda Yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang Menunda-nunda itu Kamu tahu sebenarnya ada aktivitas Yang bermanfaat Yang bisa kamu lakukan Tapi Kamu tunda Bosor jauh ini semoyo Nanti ah Kamu ngerti sama dosennya Ada tugas bikin makalah Alah nanti saja Kamu baru beli buku Bagus luar biasa Kamu puji-puji Ini buku penting Ini buku bagus Waktunya baca Nanti sajalah Kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini Kadang-kadang Yang bagus-bagus Teralihkan oleh yang tidak penting Sudah madep laptop Rencana ini nulis Sopo belajar Akhirnya malah chattingan Malah facebookan Download apa yang tidak jelas Kamu kebiasaanmu itu Nanti pada akhirnya menyesal Kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai Padahal besok pagi presentasi Akhirnya malam ini pontang-panting Terus besoknya masuk Mohon maaf pak Printernya error Yang jadi kami hitam Printernya Atau kamu telat masuk Alasannya Bannya bocor Saya tidak tahu alasan Bannya bocor Itu sampai hari ini Kok masih dipakai Oke Jadi yang pertama itu Menunda-nunda Di antara musuh Yang harus kamu kalahkan Saat muda itu Dirimu sendiri Dan musuh paling besar itu Menunda-nunda ini Besok saja Nanti saja Ah waktuku masih banyak Umurku masih panjang Mau masih muda Seneng-seneng dululah Dan seterusnya Hati-hati dengan jebakan Menunda-nunda Yang kedua Berangan-angan panjang Berangan-angan panjang itu Kokean Menghayal Banyak kalau-kalau Sehingga yang penting-penting Terus terlewatkan Seandainya ya Nah itu Seandainya saya ini nanti Lulus cepat Kiro-kiro kerja apa Enaknya Itu bolak-balik gitu aja Yang malesin Di mana bisa lulus cepat Jadi Angan-angan Jadi Akhirnya apa Tidak beraktifitas Tidak jadi belajar Karepnya banyak Tapi Tidak ada satu pun Yang diwujudkan Ingin ini Ingin itu Dan seterusnya Jatuhnya Hanya diingin Kalau bahasa agama Kadang pakai istilah Lau-lau Andai saja Aku punya uang Sebanyak itu Andai saja Aku punya pasangan Secakep itu Andai saja Terus Andai-andai Berandai-andai Itu dua musuhmu Yang tadi Menunda-nunda Dan berangan-angan panjang Oke Coba perhatikan Postingan-postinganmu Itu biasanya Kalau tidak Ngomong orang lain Ya Ngomong tidak jelas Angan-angan panjang ini Kamu perhatikan Kalau sudah begitu Ya cepat-cepat Kamu Koreksi Kamu kembali Ke jalur yang Benar Oke Jadi pertama-tama Ini ya Diprovokasi oleh beliau Kiai Hashim Agar Ayo anak-anak muda Fokusmu ilmu Jangan fokus ke yang lain Loh berarti Tidak boleh ngapa-ngapain Pak selain belajar Yonda Tapi prioritas hidupmu Nomor satu Ilmu Kalau ada apapun Yang tabrakan Dengan ilmu Menangkan ilmunya Terus Nah Zaman itu Cara kita Kalau ingin memahami Kiai Hashim Setting yang Membesarkan beliau Itu setting Sosial Budaya Psikologis Yang Semacam ini Yang pertama Zaman itu Kalau beliau lahir 1871 14 Februari Zaman waktu kita Masih Asik-asiknya Di jajah Belanda Tapi Sudah mulai Umat Islam Di seluruh dunia Ingin bangkit Melawan Sama seperti Ceritanya Kiai Dahlan Minggu lalu Mulai Kenal Gerakan-gerakan Muhammad Abduh Jamaluddin Afghoni Mulai Membaca-baca Almanar Dan lain sejenisnya Jadi gairah Untuk bangkit Melawan Penjajahan Ini unik Karena nanti Islamic Revivalism ini Melahirkan Kesadaran Baru Termasuk Dalam Kajian Ilmunya Kalau Sebelumnya Orang belajar Islam itu Ngerti ini Fikih Ilmu Kalam Kemudian Tasawuf Tapi Di Kelompok Modernis Islamic Revivalis Ini Tema-temanya Mulai Geser Tema-temanya Pendidikan Tema-temanya Anti Penjajahan Pokoknya Tema-tema Kebangkitan Sosial Jadi Kalau sebelumnya Tema Kajian Islam itu Sebagian Besar Tentang Langit Bahas Tentang Allah Akhirat Surga Neraka Pokoknya Urusan Langit Urusan Buminya Jarang Diperhatikan Mulai Orang-orang Modernis Karena Kita Sedang Dijajah Mulai Sadar Bahwa Kita Butuh Wacana Wacana Yang Membahas Kehidupan Konkret Kita Kemiskinan Keterjajahan Pendidikan Yang Kurang Dan Wacem-wacem Kalau Dulu Orang Yang Dibahas Apakah Besok Kita Bisa Melihat Allah Terus Gegeran Ya Tidak Bisa Ada Yang Bisa Melihatnya Pakai Apa Ya Pakai Mata Tidak Bisa Mata Melihatnya Hanya Yang Fisik Fisik Saja Berarti Kalau Kita Bisa Lihat Allah Pakai Mata Melihatnya Secara Fisik Terus Rame Gegeran Apakah Besok Kita Dibangkitkan Itu Jasad Apa Rohnya Kayak Imam Bosali Sama Ibn Rus Ya Yang Dibangkitkan Dua-duanya Ya Tidak Bisa Rohnya Saja Ya Tidak Jasad 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 Sudah Hancur Dimakan Tanah Nanti Allah Memberi Jasad Yang Baru Tuh Allah Tidak Adil Yang Berdosa Jasad Lama Yang Disiksa Jasad Baru Para Ulama Zaman Dulu Yang Masih Bahas Langit Sekarang Mulai Kita Asik Diskusi Tentang Langit Di Bumi Akhirnya Kita Kalah Kita Dijajah Mulai Tema-temanya Ganti Itu Nanti Yang Disebut Islamic Revivalism Umat Islam Ingin Bangkit Lagi Ya Diawali Dari Timur Tengah Mulai Mesir Turki India Pakistan Dan Sekitarnya Termasuk Indonesia Jadi Yang Pertama Itu Setting Jadi Sedang Semangat Semangat Yang 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 Kedua Setting Adalah Berkembang Semangat Untuk Melawan Melawan Penjajah Nasionalisme Dan Juga Sebagian Bahkan Punya Semangat Pan Islamisme Seperti Dulu Waktu Kita Ngaji Jamaluddin Afroni Gimana Caranya Semua Orang Islam Di Seluruh Dunia Kompang Atau Nasionalisme Gimana Caranya Umat Islam Memiliki Rasa Cinta Tanah Air Dan Berpartisipasi Untuk Membebaskan Diri Dari Penjajahan Nah Ini Sedang Hangat Hangatnya Sedang Panas Panasnya Makanya Kiai Hasim Agak Berbeda Dengan Minggu Lalu Kiai Dahlan Kalau Kiai Dahlan Dari Barat Kalau Memang Bermanfaat Diambil Saja Tapi Kalau Kiai Hasim Lebih Tidak Kita Lebih Baik Pakai Milik Kita Sendiri Karena Ini Masih Era Perjuangan Jangan Dicampur Campur Strateginya Berbeda Tapi Dua-duanya Sama-sama Memberi Kontribusi Yang Besar Sama-sama Bersemangat Untuk Menaikkan Level Pendidikan Umatnya Karena Kuncinya Kekalahan Kita Itu Nomor Satu Sebenarnya Dipendidikan Peradaban Itu Disebut Peradaban Penguasa Dunia Nomor Satu Sebenarnya Kuncinya Ilmunya Dulu Yunani Jaya Pusatnya Peradaban Ketika Filsafat Jaya Lahir Islam Juga Disebut Pusat Peradaban Ketika Abasyah Era Keemasan Jaya Dengan Baitul Hikmah Dengan Keilmuannya Kemudian Barat Dengan Renaissance Of Kelarung Juga Terus Menguasai Peradaban Ternyata Menguasai Peradaban Itu Bukan Militer Bukan Politik Tapi Ilmunya Dan Ini Disadari Betul Oleh Beliau Beliau Termasuk Kiai Hashim Maka Perjuangan Vital Pertama Yang Dilakukan Adalah Mendidik Lewat Jalur Ilmu Jadi Yang Kedua Itu Semangat Untuk Anti Penjajahan Dan Nasionalisme Yang Ketiga Yang Membentuk Kiai Hashim Yang Jelas Kehidupan Pesantren Dengan Segala Modenya Pesantren Itu kan Mode Hidup Yang Serba Belajar Penuh Agama Tirakat Puasa Dan Lain Sebagainya Itu kan Kehidupan Khas Pesantren Butuh Ketekunan Kesabaran Ketabahan Nah Itu Kehidupan Pesantren Kalau Sekedar Ilmu Mungkin Hari Ini Kalian Bisalah Belajar Sendiri Baca Buku Sendiri Tapi Mentalitas Pesantren Itu Berbeda Makanya Banyak Gerakan Ayu Mondok Itu Maksudnya Pertama Melatih Mental Itu Khas Pesantren Kiai Hasim Ini Dari Pondok Kepondok Beliau Ayahnya Kiai Kakeknya Kiai Mondok Kemana Mana Menjelajahi Kiai Kiai Besar Yang Ada Di Jawa Jadi Beliau Terbentuk Oleh Itu Oke Sehingga Beliau Nanti Jadi Ikon Pendidikan Pendidikan Tradisional Dengan Khas Pesantren Dan Yang Keempat Karena Beliau hidup Di pesantren Akhirnya Secara Psikologis Secara Individu Beliau punya Mental Tekun Cerdas Dan Dan Seterusnya Kalau Pakai Bahasa Yang Sering Kita Ambil Kayak Ditaklim Dulu Dari Pesantren Kan Yang Diasah Kecerdasan 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 Kesungguhannya Kesungguhannya Wabul Wotun Butuh Modal Jadi Dakaun Wah Hirsun Wabul Wotun Wasti Barun Dan Butuh Sabar Wasuh Batu Ustadin Ada Ustadz Yang Mendampingi Dan Yang Gak Enam Watu Luzaman Dan Butuh Waktu Gak Bisa Instan Kalau Hari Ini Kalian Kan Bisa Pinter Itu Instan Ditanya Apa Bisa Karena Buka Google Jadi Begitu Ada Yang Tanya Kamu Tanya Aku Bisa Asal Orangnya Tidak Ada Itu Kamu Bisa Gaya Kaya Orang Ngerti Apa Saja Lewat Google Sekarang Anak Anak Sekolah Itu Semuanya Kalau Dapat PR Dari Gurunya Andalani Google Ia Tidak Salah Cuma Yang Insan Insan Itu Mudah Hilang Makanya Sejak Dulu Meskipun Hari Ini Dikritik Pesantren Itu Suka Dengan Antara Lain Metode Hafalan Kalian Seringan Sudah Afal Berapa Nandum Alfiyah Sudah Afal Berapa Jus Sudah Pendidikan Modern Seling Mengkritik Ini Tapi Ini Penting Juga Kalau Semuanya Mengandalkan Media Di luar Dirinya Kalau Medianya Hancur Gimana Kalau Google Google Error Tiba Tiba Kamu Yang Dari Pu Winter Jadi Bodon Tadak Ya Kan Lu Kamu Mau Ngandal Google Jadi Hafalan Penting Harus Ada Yang Menjaga Khazana Antara Lain Lewat Hafalan Segerombolan Perampok Nah Imam Ghazali Ini Kemana Bawa Bungkusan Catetan Catetannya Perampok Ini Pokoknya Semua Barang Dirampas Akhirnya Imam Ghazali Memohon Sudahlah Ambil Semua Barang Terserah Tapi Bungkusan Itu Jangan Dibawa Sampean Juga Tidak Butuh Bungkusan Itu Perampok Tanya Ini Bungkusan Jangan Isinya Emas Kamu Minta Begitu Dibuka Cuma Catetan Catetan Katanya Barang Kayak Gini Aja Kok Kamu Mohon Mohon Iya Kalau Bagi Sampean Itu Tidak Ada Artinya Tapi Bagi Saya Artinya Luar Biasa Karena Ilmu Saya Ada Disitu Semua Terus Katanya Perampok Kalau Ilmumu Ada Disini Semua Berarti Kamu Sendiri Tidak Ada Isinya Tidak Ada Ilmunya Gitu Kok Ngaku Orang Berilmu Sudah Jadi Akhirnya Imam Ghazali Tersentuh Lagi Baper Sensi Jadi Aduh Perampok Aja Bisa Nyindir Laku Sedalam Itu Mulai Saat Itu Beliau Ganti Strategi Menghafalkan Jadi Ya Hafalan Penting Hafalan Penting Pak Kan Yang Penting Paham Pak Setelah Hafal Dipahami Atau Setelah Paham Diafalkan Tidak Masalah Orang Yang Hafal Itu Berarti Dia Mandiri Tidak Butuh Media Di Luar Dirinya Untuk Belajar Jadi Keunggulannya Itu Betapapun Yang Hafal Lebih Menang Daripada Yang Membutuhkan Media Lama-lama Terus Paham Kan Gitu Jadi Kualitas Ini Ada Dalam Diri Kiai Hashim Dengan Setting Empat Itu Tadi Lahirlah Tokoh Besar Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Dengan Inovasi Inovasinya Di Bidang Pendidikan Terus Nah Kalau ini Inovasi Inovasi Di Pesantren Beliau Yang Pertama Mirip Kayak Kiai Dahlan Kemarin Menginisiasi Model Madrasah Kalau Sebelumnya Kan Ngaji Di Pondok Itu Ilmu Agama Saja Tidak Ada Ilmu Umumnya Tapi Nanti Ilmu Umum Diperkenalkan Persis Kayak Madrasah Hari Ini Yang Kalian Kenal Itu Jadi Diperkenalkan Di Pesantren Tebu Jaman Itu Termasuk Nulis Yang Pakai Huruf Latin Belajar Bahasa Belanda Dan Lain Sebagainya Bahkan Yang Populer Zaman Itu Atas Usulan Dari Putra Beliau Kiai Wahid Hashim Mendirikan Madrasah Namanya Madrasah Nizomiyah Madrasah Nizomiyah Ini Kurikulumnya Malah 70% Pengetahuan Umum Jadi 30% Baru Pengetahuan Agama Jadi Memperkenalkan Metode Belajar Yang Modern Meskipun Tetap Tidak Meninggalkan Agamanya Dan Nanti Atas Pengaruh Kiai Wahid Juga Nanti Ada Perpustakaan Langganan Majalah Majalah Itu ada Disebut Ada Panji Islam Islam Bergerak Dewan Islam Dan Seterusnya Itu Loncatan Yang Luar Luar Biasa Karena Kan Masih Ada Pesantren Yang Baca Koran Tidak Boleh Radio Tidak Boleh TV Tidak Boleh Untuk Menjaga Konsentrasi Santrinya Fokus pada Ilmu Agamanya Nah Tapi Mungkin Santri Yang Lain Itu Punya Bakat Yang Berbeda Ini Kalau Tidak Difasilitasi Eman Bakatnya Maka Di Pesantren Tubuh Irung Itu Umum Diajarkan Di Madrasah Nidhomiah Itu Referensi Referensi Seperti Majalah Juga Disiapkan Jadi Ini Kalau Hari Ini Rasanya Biasa Sekarang Malah Kita Tidak Baca Koran Lagi Koran Eman Eman Sekarang Kamu Kan Korannya Sudah Digital Semua Tidak Ada Lagi Orang Baca Koran Zaman Dulu Orang Baca Koran Itu Kelihatan Elit Atau Kalau Kelompok Tertentu Itu Dianggap Buang Buang Waktu Kayak Hari Ini Kamu Kho HP Terus Dulu Juga Gitu Kamu Baca Koran Terus Belajar Dulu Tapi Itulah Peradaban Jamannya Menuntut Kita Berakselerasi Harus Ada Inovasi Inovasi Dan Ternyata Simbah Simbah Kita Kiai Kiai Kita Dulu Tidak Seperti Bayangan Kita Terus Anti Kemajuan Mereka Juga Mau Menerima Kemajuan Kalau Itu Jelas Manfaatnya Jadi Mereka Filternya Lebih Canggih Jadi Ini Dari Sisi Pendidikan Inovasi Inovasi Ini Sudah Dilakukan Zaman Kiai Hashim Di Pondok Pesantren Tebu Iren Beliau Ini Hidupnya Sejak Pagi Sampai Malam Isinya Mengajar Sesuai Keahlian Beliau Beliau Terkenalnya Ilmu Hadis Nanti Terkenal Ngaji Bukhori Di Pesantren Beliau Oke Sekarang Kita Lihat Dari Sisi Konsepnya Urgensinya Pendidikan Jadi Pendidikan itu Menurut Kiai Hashim Penting Urgensi itu Kan Penting Pentingnya Dimana Yang Pertama Mempertahankan Predikat Manusia Sebagai Makhluk Paling Mulia Jadi Manusia itu Sebagai Makhluk Paling Mulia Karena Ilmunya Bukan Karena Akalnya Pak Enggak Karena Ilmunya Ilmu Itu kan Hasil Dari Akal Ketika Sudah Didaya Gunakan Kalau Hanya Punya Akal Saja Semua Orang Punya Akal Kalau Enggak Digunakan Ya Sama Saja Maka Manusia Itu Tinggi Martabatnya Karena Ilmu Kalau Ceritanya Nabi Adam Dulu kan Nabi Adam Sebelum Turun Ke Bumi Oleh Allah Diajari Ilmu Ilmu Yang Ini Yang Membuat Malaikat Tidak Berdaya Di Hadapan Adam Satu Ketika Allah Menguji Tanya Pada Malaikat Malaikat Tidak Tau Ini Aklamu Malat Taklam Jadi Aku Tidak Tau Kalau Tidak Engkau Ajarkan Ya Allah Dan Yang Diajari Adam Jadi Kita Ini Manusia Mulia Karena Ilmu Dan Ilmu Itu Adanya Lewat Pendidikan Maka Tidak Boleh Orang Menganggap Remeh Pendidikan Dunia Paling Penting Dalam Peradaban Manusia Itu Dunia Pendidikan Disitulah Manusia Bertahan Dalam Status Kemanusiaannya Level Kemahlukan Yang Paling Mulia Jadi Pendidikan Jadinya Paling Penting Kalau Kemarin Kita Punya Tesis Bahwa Jadilah Kita Manusia Yang Manusia Manusia Yang Manusia Itu Ketemunya Di Dunia Pendidikan Kalau Kita Tidak Lewat Jalur Pendidikan Kita Tidak Ketemu Ilmu Kalau Kita Tidak Ketemu Ilmu Kemuliaan Kita Sebagai Manusia Dipertanyakan Beda Dengan Yang Bukan Manusia Kayak Binatang Itu Tidak Butuh Ilmu Dia Main Insting Binatang Itu Langsung Bisa Sesuai Standarnya Dia Ayam Itu Begitu Lahir Sudah Bisa Lari Lari Tidak Pake Belajar Jalan Tidak Pake Ngerangkak Dulu Tidak Pake Dia Sudah Ada Paketnya Beda Sama Manusia 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 itu panjang Masa Belajarnya Dia Tidak Dari lahir Sampai Bisa utuh Lahir Batinnya Itu Butuh Waktu Panjang Dan Untuk Menumbuhkan Itu Butuh Namanya Pendidikan Oke Itu Yang Membuat Manusia Tidak Seragam Kalau Hewan Seragam Semua Bebek Seragam Semua Ayam Seragam Semua Tidak Ada Ayam Kok Berontak Tidak Mau Aku Ikut Ayam Yang Lain Tidak Ada Sapi Tidak Ada Yang Berontak Biasanya Kalau Bulan Bulan Gini Kita Disembelih Semua Ayo Kita Berontak Tidak Ada Besok Digituin Manut Lagi Bayangkan Kalau Itu Manusia Sudah Perang Masa Aku Disembelahi Terus Tapi Tidak Yang Bisa Seperti Itu Hanya Manusia Bekalnya Ilmu Derajatnya Tinggi Karena Ilmunya Terus Yang Kedua Lahirnya Peradaban Itu Karena Ilmu Jadi Melahirkan Masyarakat Yang Beradab Dan Beretika Kok Ada Dunia Ini Rusak Tidak Karu Karuan Tidak Tertip Itu Jawabannya Simple Karena Kurang Ilmu Atau Salah Ilmu Keliru Yang Dipelajari Atau Tidak Mau Belajar Sejak Dulu Kok Isini Kita Perang Terus Masalahnya Sama Tidak Selesesai Mungkin Kita Tidak Belajar Ilmu Kita Tidak Tambah Tambah Harusnya Kalau Ilmunya Tambah Kita Berubah Tapi Kok Tidak Berubah Berarti Kita Tidak Belajar Kita Tidak Berbudaya Dan Tidak Beretika Kenapa Ilmunya Macet Tapi Semua orang Sekolah Loh Mahasiswa Banyak Bayangkan Setahun Itu Berapa Kita Menghasilkan Sarjana Di Seluruh Indonesia Satu Kampus Kayak Di Uwin Tadi 600 Orang Di Wisuda Anggap Saja Standar 600 Setahun 4 kali Wisuda 6 kali 2400 2500 Satu Kampus Setahun Anggap Saja Mereka Menghasilkan Satu Skripsi Satu Skripsi Itu Menyumbangkan Apa Untuk Masyarakat Satu Skripsi Anggap Sekocil Sumbangannya Tapi Kalau Kali 2500 Itu Harusnya Indonesia Ini Tentermakmur Dihitung Dari Jumlah Skripsinya Ya Kan Kamu Tidak Akan Kehabisan Teori Tidak Akan Kebingungan Nyari Jawaban Masalah Skripsi Dimana Mana Rumusan Masalah Dan Kesimpulan Ya Cuma Itu Tadi Aspek Pengamalannya Yang Tidak Jalan Kalau Dihitung Anggap Dicari Skripsi Yang Tentang Etika Jumlahnya Berapa Itu Harusnya Kalau Satu Skripsi Mempengaruhi 100 Orang Misalnya 2.500 Skripsi Tinggal Dikalikan Dari Satu Kampus Belum Kampus Kampus Besar Yang Lain Indonesia Jaya Itu Sudah Hanya Dari Skripsi Saja Harusnya Begitu Tapi Mungkin Kita Kurang Menghargai Ilmu Sehingga Ilmu Itu Berhentinya Hanya Di Perpustakaan Berhentinya Levelnya Hanya Di Buku Kamu Sudah Bangga Luar Biasa Kalau Ilmumu Terbit Jadi Buku Itu Pencapaian Puncak Kamu Merasa Itu Tapi Sebenarnya Belum Jasanya Ilmu Itu Meningkatkan Kualitas Hidupmu Dan Pada Saatnya Nanti Melahirkan Masyarakat Yang Beradab Dan Beretika Harusnya Begitu Itu Menurut Kiai Hashim Kemudian Yang Ketiga Ilmu Itu Penting Urjen Bahkan Lebih Penting Lebih Utama Daripada Ibadah Ibadah Yang Sunnah Kalau Yang Wajib Ya Wajib Dilakukan Tapi Yang Sunnah Sunnah Ini Kan Yang Pilihan Kenapa Ilmu Lebih Utama Daripada Ibadah Sunnah Ibadah Sunnah Itu Kan Individual Hanya Untuk Dirimu Tapi Kalau Ilmu Itu Manfaatnya Tidak Cuma Untuk Pemiliknya Tapi Juga Untuk Masyarakat Makanya Membaca Buku Belajar Itu Dianggap Lebih Utama Daripada Hanya Ibadah Sunnah Saja Misalnya Kalau Kamu Malam Mau Tahajud Kalau Ada Waktu Jangan Cuma Tahajud Ada Belajarnya Kalau Pakai Bahasa Agama Ada Tafak Kurnya Berfikir Itu Kan Belajar Karena Berfikir Itu Keutamaan Biar Dirimu Manfaat Tidak Hanya Untuk Dirimu Tapi Juga Manfaat Untuk Masyarakat Jadi Setiap Kali Kita Belajar Cari Ilmu Ayo Dini Selain Mencari Ridhonya Allah Meningkatkan Kualitas Hidup Kita Dan Kualitas Masyarakat Kita Disitu Nanti Akan Lahir Peradaban Yang Mulia Dan Beretika Basisnya Ilmu Saya Bilang Tadi Peradaban Jaya Itu Ketika Basis Keilmuannya Jaya Bukan Politiknya Dan Bukan Ekonominya Ekonomi Politik Itu Pendukungnya Harusnya Begitu Oke Jadi Pendidikan Itu Urgen Terus Tujuannya Sekarang Ini Teori Teori Pendidikan Dari Beliau Pendidikan Islam Itu Tujuannya Yang Pertama Adalah Khoyrul Bariyah Khoyrul Bariyah Itu Menciptakan Manusia Yang Paling Baik Versi Dirimu Yang Terbaik Bisa Lahir Ya Tetap Lewat Jalur Pendidikan Jadi Kalau Kamu Ingin Optimal Saya Ingin Exist Jadi Diriku Pak Bahasamu Tiap Barikan Itu Jalur Paling Utama Pendidikan Kalau Saya Ngomong Pendidikan Bayangan Jangan Hanya Sekolah Dan Kuliah Semacam Macem Pendidikan Itu Semua Aspek Hidupmu Bisa Jadi Jalannya Pendidikan Kamu Nongkrong Diangkringan Itu Bisa Pendidikan Disitu Ilmu Bisa Masuk Lewat Obrolan Asal Obrolannya Manfaat Mutu Bukan Obrolan Yang Aneh Aneh Kamu Apalagi Nongkrong Sama Temenmu Dimana Kamu Jalan Kemana Itu Semuanya Bisa Setiap Tempat Bisa Jadi Tempat Pendidikan Setiap Tempat Bisa Jadi Sekolah Seperti Sering Saya Kutip Setiap Orang Bisa Jadi Guru Kamu Ketemu Siapapun Kalau Ada Orang Kan Kamu Bisa Belajar Dari Dia Wah Aku Punya Temen Ini Tiap Hari Meso Pagi Meso Siang Meso Sore Meso Itu kan Kamu Bisa Belajar Ternyata Gitu Jadi Besok Pagi Aku Belajar Filsafat Pisuan Dari Dirimu Kamu Guruku Tentang Hal Itu Setiap Orang Itu Bisa Mengajar Sesuatu Kalau Bahasa Kita Bisa Kita Ambil Hikmah Dari Apapun Jadi Dari Situ Nanti Kualitas Hidup Kita Meningkat Karena Sering Saya Bilang Allah Memposisikan Kita Dimana Itu Pasti Tidak Iseng Pasti Ada Tujuannya Kenapa Aku Tiba Tiba Kuliah Di UIN Atau Di UGM Atau UNY Kenapa Kok Temanku Ini Orang Jenis Kayak Gini Semua Kenapa Oh Itu Kamu Itu Sebenarnya Amanat Itu Sebenarnya Pelajaran Pelajaran Bagimu Jadi Ambil Hikmahnya Mungkin Itu Jadi Bekalmu Nanti Hidupmu Mungkin Ada hubungannya Dengan Riwayat Hidupmu Nah Jadi Disitu Kita Bisa Membangun Diri Kita Jadi Versi Terbaiknya Dirimu Khoyrul Bariyah Jadi Manusia Dalam Derajat Yang Paling Utama Oke Tujuan Pertama Itu Kemudian Tujuan Kedua Pendidikan Itu Manfaatnya Jadi Dengan Ilmu Hidup Terus Jadi Lancar Masalah Masalah Ketemu Solusinya Kalau ini Praktisnya Yang Pertama Tadi Pengaruhnya Pada Individu Kalau ini Manfaat Nyatanya Jadi Pendidikan Itu Yang Pertama Kedalam Yang Kedua Keluar Manfaat Untuk Kelirikmu Dan Yang Ketiga Ke Atas Mencari Ridhonya Allah Jadi Dia Membangun Dirimu Dia Berkontribusi Untuk Masyarakatmu Dan Yang Terakhir Ilmu Adalah Jembatan Untuk Mendapatkan Ridhonya Allah Di Antara Jalan Hidup Yang Dicintai Allah Adalah Jalan Para Pencari Ilmu Kemarin Waktu kita Cerita tentang Imam Ghazali Dengan ilmu Laduninya Cerita Al-Jarnuzi Dengan Ta'lim Muta'alimnya Kan banyak Urian-urean Tentang Keutamaan Ilmu Nanti Di Adabul Alim Muta'alim Dulu Kan juga Ada Keutamaan Ilmu Bahwa Ilmu Adalah Jalan Yang Paling Mungkin Untuk Kita Mendapat Ridha Dari Allah Allah Itu Senang Luar Biasa Kalau Kita Menempuh Jalan Ini Malekat Disuruh Membentangkan Sayapnya Melindungi Kita Ikan-ikan Di Laut Mendoakan Kita Pakai Kalimatnya Imam Ghazali Jadi Jadikan Saja Setiap Detik Hidupmu Adalah Belajar Mencari Ilmu Maka Allah Akan Melindungimu Di Setiap Detikmu Sehingga Mencari Ilmu Itu Tidak Ada Selesainya Terus Niyati Saja Belajar Belajar Nawa itu Cari Ilmu Kamu Lagi Nonton TV Ini Juga Cari Ilmu Kamu Lagi Buka HP Ini Juga Cari Ilmu Bismillah Robi Zidni Ilma Kalau sudah Niat Dengan Nama Allah Kan Nggak Mungkin Kamu Nonton Film Yang Aneh Nggak Mungkin Kamu Nonton Mosor Mau Bismillah Kok Nonton Kayak Gini Nggak Jadi Sama Temenmu Misalnya Nawa itu Yuk Kita Saling Belajar Kan Nggak Mungkin Terus Melakukan Yang Jelek Yang Aneh Jadi Niyati Saja Setiap Detik Hidup Mencari Ilmu Lillah Ta'ala Nah Allah Akan Ridho Kalau Allah Ridho Hidupmu Lancar Allah Yang Ngatur Skenaryu Hidupmu Diversi Terbaiknya Nggak Usah Khawatir Yang Itu Mungkin Kamu Nggak Nyampe Kesana Kok Ya Tiba Tiba Saya Sesukses Ini Sedahsyat Ini Mungkin Karena Disitu Ada Bermain Keridhoan Allah Oke Jadi Itu Tujuan Pendidikan Terus Hasilnya Apa Pendidikan Itu Yaitu Tadi Karena Kita Dengan Ilmu Potensi Kita Berkembang Kita Jadi Khoyrul Bariyah Maka Ilmu Menghasilkan Manusia Yang Berkembang Semua Potensinya Jasmaninya Rohaninya Dunia Dan Akhiratnya Jadi Ternyata Kuncinya Ada Di Ilmu Apa Si Yang Nggak Butuh Ilmu Sekarang Boleh Kamu Sebut Apapun Masalahmu Jalannya Pertama Tama Adalah Kamu Harus Tahu Ilmunya Pak Saya Itu Kalau Lulus Kalau Kuliah Kalau Nggak Lulus Lulus Itu Kuncinya Ilmunya Kamu Harus Belajar Lagi Cara Kuliah Yang Baik Saya Kalau Balik Putus Ditolak Nembak Kemana Mana Ditolak Kamu Harus Belajar Ilmu Caranya Biar Nggak Ditolak Ya Entah Caranya Apa Kamu Mungkin Target Harus Diukur Dulu Sama Kemampuan Kemudian Dan Lain Sebagainya Itu Namanya Ilmunya Pak Masalah Saya Itu Satu Pak Tiap Akhir Bulan Dompet Kum Mesti Terus Kosong Pak Misalnya Lu Kamu Harus Belajar Berarti Cara Mengelola Keuangan Lagi-lagi Kuncinya Di Ilmu Masalah Saya Sekarang Itu Pak Temen Satu Kamar Sak Kos Kos Itu Pak Waduh Pak Saya Nggak Bisa Tidur Nggak Bisa Nyaman Tiap Hari Ribut Saja Nah Sekarang Kamu Belajarlah Ilmunya Cara Menghadapi Teman Yang Menyebalkan Loh ya Kan Apa-apa Kalau Ngerti Ilmunya Kan Enak Ketika Kamu Nggak Tahu Ilmunya Itulah Awal Kebingungan Mu Awal Masalah Mu Awal Lahirnya Konflik Konflik Dalam Hidup Segalanya Ada Ilmunya Disitulah Nanti Potensi Hidup Kita Akan Muncul Semua Kalau Kamu Ngerti Teorinya Ngerti Ilmunya Kan Teori-teori Pendidikan Hari ini Menyebut Orang Bodoh Itu Nggak Ada Anak Bodoh Itu Nggak Ada Yang Ada Orang Males Males Kenapa Males Mengembangkan Potensinya Kalau Kamu Mau Kamu Bisa Kok Kamu Mampu Hanya Kamu Nggak Mau Saja Atau Nggak Mau Tahu Saya Ini Orang Desa Pak Bisa Apa Pak Kamu Minder Dewi Mande Kamu Disitu Saya Nggak Bisa Pak Kalau Gitu Saya Nggak Bidang Saya Kalau Kamu Pengen Minat Jalani Saja Belajar Cari Ilmunya Nanti Bisa Jadi Ilmu Nanti Jadi Kuncinya Kesuksesan Hidup Terus Yang kedua Kalau ini Hasil Sesuai Analisisnya Kiai Hasim Zaman Itu Dengan Ilmu Negara Kita Bangsa Kita Kan Bisa Hidup Mandiri Bermartabat Karena Negara Yang Menguasai Ilmu Menguasai Sain Menguasai Teknologi Dia Mandiri Kalau Tidak Menguasai Kan Minta Tolong Orang Lain Negara Lain Kalau Minta Tolong Orang Lain Negara Lain Kita Tergantung Sama Mereka Kita Sumber Daya Luar Biasa Melimpah Limpah Migas Kita Luar Biasa Tapi Tidak Ada Yang Tau Ilmunya Cara Ngolahnya Gimana Akhirnya Terus Diekspor Masih Mentah Nunggu Mateng Dulu Mateng Baru Kita Impor Balik Kesini Terus Jadinya Mahal Ya Salah Dewi Tidak Ada Yang Menguasai Ilmunya Jadi Dengan Ilmu Bangsa Kita Akan Mandiri Tapi Kalau Tidak Kita Akan Tergantung Jangan Lupa Orang Yang Tergantung Itu Dia Akan Dijajah Dalam Tanda Betik Oleh Tempat Dia Bergantung Ya Kayak Kalian Itu Misalnya Kampus Jauh Kamu Tidak Punya Motor Tiap Hari Kamu Bareng Sama Temen Yang Punya Motor Akhirnya Kamu Tergantung Sama Temen Yang Bawa Motor Oh Itu Temen Yang Bawa Motor Bisa Menjajah Kamu Mau Berangkat Jam Tujuh Tidak Aku Kuliah Jam Sembilan Kalau Mau Bareng Jam Sembilan Kamu Kalah Sudah Kamu Dijajah Tiba Tiba Belok Ke Warung Terus Makan Kamu Bayarin Ya Loh Aku Yang Bayarin Mau Dihantar Tidak Kamu Tidak Bisa Nego Kamu Dijajah Terus Akhirnya Oke Coba Kamu Mandiri Sudahlah Aku Tidak Harus Bergantung Pada Motormu Jalan Kaki Juga Kuat Misalnya Kalau Kuat Oke Sudahlah Aku Nginep Aca Di Kampus Tidak Usah Pulang Oke Mandiri Lebih Mulia Lebih Bermartabat Daripada Tergantung Itulah Makanya Kita Bolak Balik Disuruh Membaca Surat Al-Ikhlas Itu kan Allahu Somad Tempat Kita Bergantung Harusnya Hanya Allah Jadi Ketergantungan Satu-satunya Yang Diizinkan Dalam Islam Itu Ketergantungan Pada Allah Ketergantungan Yang lain Itu harus Dicek Dulu Karena Membahayakan Apalagi Ketergantungan Narkoba Kamu Bisa Masuk Penjara Oke Jadi Ilmu Membuat Kita Mandiri Kalau Kita Sudah Mandiri Kita Jadi Orang Yang Bermartabat Kalau Kamu Punya Teman Mandiri Apa-apa Ditanggulangi Sendiri Diatasi Sendiri Rasanya Kan Keren Dia Bermartabat Sekali Garap Soal Ujian Tidak Bisa Tapi Dia Berusaha Sendiri Digarap Kamu Bilang Eh Mas Aku Ngerti Jawaban Ini Tak Contoh Ini Tidak Aku Ngerjain Sendiri Aja Itu Kan Rasanya Keren Meskipun Nilainya Jatuh Tapi Kan Bermartabat Dia Daripada Yang Pontang Pontang Nyari Contekan Kamu Lebih Menghargai Teman Yang Mandiri Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Kerjain Sendiri Aku Mandiri Tidak Pengen Nyontek Yang Lain Itu Kan Rasanya Keren Karena Dia Kelihatan Punya Harga Dibandingkan Yang Menggadaikan Kejujurannya Demi Nilai Terus Dan Zaman Itu Powernya Ilmu Bisa Jadi Kendaraan Untuk Menuju Kemerdekaan Karena Ini Kiyayasim Kan Zaman Perjuangan Jadi Semakin Meningkatnya Ilmu Semakin Kuat Sumber Daya Untuk Membebaskan Diri Dari Penjajahan Fokusnya Beliau Disitu Sampai Nanti Terkenal Sekalikan Dengan Resolusi Jihad Jadi Ini Hasilnya Ilmu Ada Disini Terus Nah Sekarang Kita Harus Jeli Juga Perhatikan Ilmu Juga Ada Karakter Karakternya Jangan Menghabiskan Waktu Untuk Menimba Ilmu Yang Tidak Ada Manfaatnya Jadi Ada Kategori Ilmu Terpuji Ada Kategori Ilmu Tercelah Ada Kategori Terpuji Tapi Bisa Dapat Jadi Tercelah Yang Terpuji Jelas Segala Pelajaran Segala Materi Yang Berhubungan Dengan Agama Ibadah Kebenaran Kebaikan Jalan Untuk Mendekat Pada Allah Dan Mencari Ridonya Jadi Ilmu Yang Semacam Ini Pasti Terpuji Ketika Kalian Belajar Sesuatu Coba Dicek Dengan Aku Tahu Ini Hidupku Jadi Semakin Berkualitas Ada Kedekatan Tidak Dengan Allah Dengan Aku Belajar Ini Aku Jadi Semakin Dekat Dengan Allah Kalau Ilmu Ini Aku Jalankan Aku Ingat Allah Itu Ilmu Yang Membuat Kita Tidak Lupa Dengan Allah Dan Membuat Kita Ingat Dengan Allah Itu Pasti Ilmu Yang Terpuji Termasuk Juga Ilmu Tentang Agama Ilmu Tentang Ibadah Ilmu Tentang Kebenaran Ilmu Tentang Kebaikan Ini Pasti Terpuji Ada Ilmu Yang Tercelah Ilmu Yang Tercelah Itu Kebalikannya Tidak Ada Gunanya Tidak Ada Manfaatnya Baik Untuk Dunia Maupun Akherat Kalau Ditulisannya Kei Hasim Contohnya Antara Lain Ilmu Ilmu Jenis Ilmu Santret Dan Lain Lain Tapi Sebenarnya Semua Yang Tidak Ada Gunanya Dunia Akherat Tidak Perlu Kita Capek Belajar Carilah Ilmu Yang Ada Manfaat Dunia Maupun Akherat Paling Tidak Akherat Kalau Tidak Ada Manfaatnya Sama Sekali Kemungkinan Ilmu Itu Tercelah Ada Juga Sebenarnya Ilmu Ini Terpuji Tapi Ketika Salah Dosis Atau Over Dosis Jadi Tercelah Misalnya Seperti Filsafat Ini Kalau Salah Dosis Terus Pikiranmu Jadi Kacau Tidak Karu Karuan Terus Harusnya Konstruktif Malah Destruktif Harusnya Membantu Malah Merusak Itu Jani Ilmu Yang Terpuji Tapi Terus Jadi Tercelah Bia Tidak 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 Cuma Filsafat Ilmu Apapun Kalau Kita Salah Dosis Over Dosis Biasanya Terus Terjadi Tercelah Bahkan Ilmu Agama Juga Begitu Tasawuf Ngurusi Batin Itu Bagus Tapi Kalau Over Dosis Apa-apa Dilihat Batinnya Terus Tidak Peduli Sama Lahir Jadinya Ke Batinan Terus kamu sudah sholat mas Batin saya itu pak Selalu sholat Overdosis itu Bahaya Ilmunya terpuji tapi karena overdosis Terus jadi tercelah Kayak yang fikih Misalnya fikih itu bagus utama Tapi tidak semuanya kamu hukumi Kayak fikih nanti apa-apa ditanyakan Laptop ini halal haram Apa makro Mikrofon ini kira-kira halal apa haram Oke Nah itu terus jadi gegeran Padahal ilmunya terpuji Tapi kalau kita overdosis Terus jadi tercelah Perhatikan karakter ilmu yang kita serap Karena ilmu yang kita serap Masuk ke pikiran kita Itulah yang membentuk diri kita Maka Kayak makanan Makanan itu kan kalau yang kita masukkan bergisi-bergisi Ya kita sehat Tapi kalau yang kita masukkan Kolesterol banyak lemak Terus kita kegemukan Ya pada saatnya kita akan setrup Kena jantung Tidak sehat Jadi cari yang jelas terpuji Atau yang terpuji Tapi jalankan secara benar Secara tepat Jangan overdosis Jangan salah dosis Hidup ini ya Ada batasnya masing-masing Kapan kita ada di level tasawuf Sufistik yang mengurusi batinnya Kapan kita di level rasional Yang membahas secara argumentatif Kapan kita ada di level Fikih yang normatif sesuai ajaran Jadi harus ngerti dosisnya Banyak orang diskusi Debat Sehingga hal yang terpuji Terus jadi tidak terpuji Ahli fikir Debat sama Ahli tasawuf misalnya Jadi memang ranahnya beda Ya mesti ya Tidak nyambung Disambung-sambungkan juga Terus tidak nyambung Akhirnya gegeran Padahal ranahnya beda Debat yang sini pakai Teori ekonomi Yang sana pakai teori ikhlas Ayo Ayo tidak nyambung Kamu harus ngerti Porsinya ikhlas itu Porsi proporsinya Seperti apa Kalau yang ekonomi Porsi dan proporsinya Kapan dan dimana Kan harus jelas Oke Jadi itu Biar tidak terjadi Yang terpuji Terus jadi tercelah Kamu harus ngerti dosisnya Teorinya tokoh ini Itu pasnya digunakan Dalam situasi ini Untuk Mengatasi masalah ini Kalau tokoh itu Pastnya digunakan Dalam situasi itu Mengatasi masalah itu Karena kalau salah tempat Ya bisa salah Ilmu yang semula tercelah Jadi perhatikan ya Penggunaan ilmu juga Kamu harus tahu ilmunya Jadi mengamalkan ilmu Itu juga butuh ilmu Tidak bisa sembarangan Terus setelah karakter Ada metode Yang jelas kalau di pesantren Metode pendidikan kan Yang terkenal ada sorogan Ada bandungan Atau wetonan Yang anak-anak pesantren Pasti tahu lah ya Metode-metode kajian Di pesantren Oke Katanya Kiai Hashim Bagi ustad-ustad Sampaikan pelajaran Dengan cara yang mudah dicerna Dan lafad yang fasih Agar mudah difahami Jadi kalau besok kamu jadi guru Usahakan Tidak memberi masalah Pada murid-muridmu Tapi memberi kefahaman Memberi masalah itu Begitu kamu kasih pelajaran Di kelas dia bingung Terus pulang tambah bingung Terus Tanya bapaknya Bapak eh ikut bingung Ibu eme lu bingung Jadi gara-gara kamu Sak njeromah bingung Kak bih akhiri Oke ya Jadi sampaikan pelajaran Dengan mudah To the point Gampang difaham Apalagi Pada murid-murid yang baik Yang akhlaknya baik Rajin Kemauannya keras Senang menghafal Ini kan muridnya sudah baik Jangan sampai murid yang bibit yang baik Ini kamu gak harapnya Keleru Dia ini calon orang besar Gara-gara Salah kita ngajarnya Enggak jadi Macet Dia enggak jadi tumbuh Karena Kita yang mangkas Kita salah Ngasih pupuknya Dia enggak jadi tumbuh Mungkin karena Waktu belajar Tiap hari Kita arahkan ke Yang bukan bakatnya Atau kita marahi Tiap hari Atau Kita bodoh-bodohkan dia Sehingga dia enggak ngerti Kalau dia pinter Sehingga dia enggak tahu Bakatnya apa Akhirnya bibit unggulnya mati Jadi Tanggung jawabnya guru Luar biasa Jangan sampai Bibit-bibit unggul ini Yang akhlaknya baik Yang rajin Perkemohan Keras Akhirnya hilang Kita enggak jadi punya SDM berkualitas Kenapa Salah kelola Jadi hati-hati Nah jadi metode penting Belajarlah Cara mengajar yang enak Yang mudah dicerna Mudah difahami Di Tebuireng Zaman itu Kiai Hasim Untuk santri-santri seni Orang mengembangkan Metode musyawarah Musyawarah itu Diskusi Untuk yang sudah Hampir mateng Ilmunya Santri-santri senior Itu diajak Musyawarah Bukan debat ya Kalau debat itu kan Cari menang Kalau musyawarah Cari kebenaran Kalau debat itu Targetnya Musuhnya kalah Tapi kalau Musyawarah itu Mencari kebenaran Bersama Dan itu Jadi salah satu Metode yang Diterapkan disana Untuk santri-santri Senior Kalian juga Boleh Mengembangkan Tradisi Musyawarah Karena Kalau kita Melakukan Musyawarah Itu melatih Jiwa kita Yang pertama Terbuka Terbuka Pada pandangan Orang lain Yang mungkin Berbeda Dengan kita Terus Toleran Menghargai Pendapat Orang lain Fokus Pada Kebenaran Bukan Kemenangan Itu Musyawarah Jadi Sering-sering Kalian Diskusi Karena Biasanya Materi Itu Lebih Bisa Kamu Serap Dengan Ngobrol Bersama Temanmu Kadang Baca Buku Tidak Ketemu Ketemu Tapi Saling Sharing Itu Bisa Ketemu Meskipun Yang sharing Ini Antara Yang Tidak Paham Sama Yang Tidak Paham Tapi Dengan Diskusi Yang Intensif Mungkin Lama-lama Bisa Ketemu Oh Ternyata Mungkin Ini Yang Dimaksud Kenapa Karena Dari Baca Bareng-bareng Tadi Menurut Saya Kok Begini Menurut Saya Kok Beda Begitu Kira-kira Gimana Lama-lama Ternyata Kita Sama-sama Keleru Tapi Dari Saling Share Nah Ini Namanya Musyawara Latihlah Dirimu Kalau Memang Kesulitan Belajar Sendiri Cari Partner Berdua Jangan Lawan Jenis Tapi Yang Sendiri Sendiri Mojok Nanti Nguhatiri Kalau Mau Ada Lawan Jenis Bareng-bareng Yang Banyak Orang Biar Nanti Nggak Disebut Orang Wah Ini Berdua Yang Ketiga Setan Kan Sering Begitu Biar Nggak Ada Setannya Yang Banyak 10 Orang Musyawara 20 Orang Nggak Bapak Oke Kalau Mau Berdua Saja Di Tempat Yang Terang Yang Banyak Orang Lihat Di Tengah Tengah Mall Banyak Orang Nggak Mau Diskusi Filsafat Biar 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 Yang Lain Mekir Belanja Belanja Kita Diskusi Filsafat Terus Oke Prasaratnya Sekarang Orang Cari Ilmu Itu Perhatikan Prasaratnya Yang Pertama Gurunya Yang Pertama Peserta Didiknya Muridnya Perhatikan Ya Yang Prasarat Utama Iman Dan Tauhid Itu Pasti Adabul Alim Muta Alim Begitu Prasarat Selanjutnya Peserta Didik Niatnya Harus Yang Pertama Ilmu Saja Menuntut Ilmu Jangan Ada Target Di Luar Itu Apalagi Yang Duniawi Apalagi Yang Melecehkan Atau Menyepelekan Ilmunya Alah Pak Paham Tidak Tidak Masalah Yang Penting Saya Dikasih A Sudah Syukur Pak Itu Ilmunya Mbak Sepel Kan Jadi Niat Target Hanya Ilmu Bukan Yang Lain Saya Ingin Ijasa Saya Ingin IP Tinggi Saya Ingin Itu Pasti Kamu Dapat Kalau Fokus Sejak Awal Hanya Ilmunya Jadi Peserta Didik Syaratnya Ini Kalau Guru Syaratnya Adalah Niatnya Tidak Untuk Materi Tidak Untuk Dunia Jadi Niatnya Adalah Menyampaikan Ilmu Jadi Guru Tidak Tidak Boleh Berniat Aku Ngajar Ini Untuk Cari Penghasilan Jadi Niat Niatku Menyampaikan Ilmu Bahwa Nanti Ada Honor Ada Gajinya Itu Nomor Sekian Tapi Kalau Tidak ada Ya Difikir Ulang Kalau Tidak ada Kasian Sudah Menghabiskan Waktu Kamu yang Diajar Harus Pengertian Jadi Tapi Tetap Dia harus Niatnya Menyampaikan Ilmunya Sisanya Biar Allah Yang Ngatur Oke Jadi Gurunya Jangan Mikir Uangnya Biar Yang Mikir Panitianya Yang Mikir Kampusnya Jadi Dia Mikir Menyampaikan Ilmu Saja Muridnya Juga Begitu Yang Lain Sisanya Efeknya Kalau Efek Itu Jangan Dipikir Di Depan Jadi Ini Prasarat Jadi Iman Tauhid Ilmu Cuma Itu Saja Yang Terlibat Sisanya Serahkan Mekanisme Sunatullah Kalau Kita Baik Santri Kita Jadi Banyak Yang Bayar Juga Banyak Terus Bisa Bangun Pondok Dan Seterusnya Itu Efeknya Saja Jadi Niatnya Tetap Hanya Ilmu Nah Untuk Pendidik Calon Guru Dan Guru Perhatikan Sarat-sarat Ini Atau Mungkin Kalian Besok Punya Lembaga Atau Sedang Mencari Guru Perhatikan Sarat-sarat Ini Ciri Pendidik Yang Berkualitas Menurut Yaya Syim Paling Tidak Ada Tujuh Karakter Yang Pertama Kamilat Ahliyatu Sempurna Keahliannya Berarti Profesional Jadi Ahli Tafsir Ngajar Tafsir Itu Profesional Sudah Ahli Fikih Ngajar Fikih Ahli Filsafat Ngomong Filsafat Itu Namanya Profesional Namanya Kamilat Ahliyatu Terus Yang Kedua Tahak Kokot Syafakot Nyata Sifat Penyayangnya Jadi Cari Ustadz Cari Guru Yang Sifatnya Penyayang Jangan 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 Cari Guru Yang Lawannya Penyayang Berarti Pembenci Pemarah Suka 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 Melecehkan Menjatuhkan Jadi Cari Guru Yang Penyayang Karena Guru Ini Mentransfer Apa Yang Ada Dalam Dirinya Kalau Dia Tidak Punya Sifat Penyayang Punyanya Pembenci Misalnya Kuatirnya Yang Ditransfer Juga Kebencian Jadi Cari Yang Taha Kokot Syafakot Yang Nyata Penyayangnya Yang Ketiga Zoharot Muru Atuh Yang Tampak Muru Ah Itu Punya Harga Diri Biasanya Orang Ini Kita Menyebutnya Orang Doharot Muru Atuh Itu Orangnya Berwibawa Tidak Sembronon Tidak Sembarangan Hati-hati Menjaga Diri Dari Dosa Kecil Apalagi Dosa Besar Muru Kemudian Urifah Iffatuh Terkenal Menjaga Diri Kalau Tadi kan Tampak Kalau Ini Terkenal Ifah Ifah Juga Bermakna Menjaga Diri Dari Yang Merendahkan Martabatnya Kemudian Yang Kelima Istaharot Siyanatu Siyanah Itu Hasil Karya Istaharot Populer Terkenal Orang Ini Kreatif Punya Karya Itu Berkualitas Sudah Terus Yang Ke Enam Dan Ketujuh Ahsana Taklim Dan Aju Wataf Him Pandai Mengajar Dan Berwawasan Luas Oh Ini Tujuh Karakter Pendidik Yang Berkualitas Yang Bercita Cita Jadi Guru Jadi Dosen Latihan Untuk Memujudkan Ini Mulai Sekarang Kalian Yang Sedang Mencari Guru Juga Cari Guru Yang Punya Tujuh Karakter Ini Untuk Mengoptimalkan Dirimu Sebagai Manusia Jadi Itu Ciri-cirinya Profesional Penyayang Berwibawa Menjaga Diri Kreatif Pinter Ngajar Wawasannya Luas Kalau Ada Orang Kayak Gini Jadikan Guru Dia Orang Yang Berkualitas Terus Ini Saya Ringkas Dari Adabul Alim Walmuta Alim Detailnya Silahkan Dilihat Di Ngaji Adabul Alim Walmuta Alim Tentang Adabnya Pendidik Saya Baca Gak Cepat Karena Sudah Pernah Saya Sampaikan Yang Pertama Kalau Kalian Nanti Jadi Pendidik Bereskan Dulu Dirimu Yang Pertama Makanya Yang Pertama Itu Jalan Akhlak Jalan Kesufian Bereskan Stabilitas Batinmu Hatimu Kalau Kamu Sendiri Masih Ngambang Masih Belum Damai Jalan Akhlak Masih Kacau Kamu Akan Kesulitan Jadi Pendidik Yang Berkualitas Jadi Pertama Bereskan Dirimu Dulu Kalau Sudah Yang Kedua Jangan Jadikan Ilmumu Sebagai Jalan Untuk Mencari Kemewahan Dunia Eman Eman Levelnya Jauh Kemuliaan Ilmu Dengan Kemewahan Dunia Itu Tidak Imbang Kalau Ilmu Kamu Pakai Jalan Untuk Mencari Kemewahan Dunia Kamu Sedang Mendegradasi Kemuliaan Ilmu Terus Ingat Juga Kalau Kalian Jadi Pendidik Maka Kalian Tidak Hanya Punya Tanggung Jawab Untuk Mengajar Tapi Juga Punya Tanggung Jawab Untuk Memberi Contoh Dan Menjalankan Oh Ini Yang Berat Kalau Sekedar Ngajar Memberi Nasihat Itu Gampang Kamu Niru Saya Ngomong Kayak Gini Sejak Awal Tadi Gampang Itu Apalagi Tulisannya Ada Tapi Menjalankannya Oh Itu Luar Biasa Kalau Kalau Gurunya Sendiri Tidak Menjalankan Apa Bisa Kamu Menyuruh Muridmu Menjalankan Kalau Kamu Tidak Tekun Apa Bisa Kamu Menyuruh Muridmu Tekun Kalau Kamu Sebagai Pendidik Sering Bolos Apa Bisa Kamu Memaksa Mahasiswamu Rajin Menasehati Untuk Rajin Bisa Tapi Mencontohkan Rajin Itu Lebih Sulit Maka Kalian Harus Sebagai Pendidik Punya Kesadaran Uswatun Hasana Menjadi Contoh Yang Baik Dan Yang Terakhir Jalannya Pendidik Itu Harus Punya Semangat Belajar Justru Biar Ilmunya Tambah Terus Kalau Ada Pengajar Yang Tidak Mau Belajar Pada Saatnya Dia Akan Expired Elmune Out of Date Yang Lain Sudah Sampai Dimana Dia Ngomong Apa Tidak Nyambung Kehilangan Waktunya Jadi Guru Guru Yang Baik Adalah Guru Yang Justru Bersemangat Belajar Karena Dengan Itu Ilmunya Tambah Terus Semakin Dia Berkualitas Semakin Dia Mungkin Membentuk Murid Yang Berkualitas Jadi Pokoknya Kesuksesan Guru Itu Pertama Tama Dimulai Dari Kesuksesannya Membereskan Dirinya Terus Yang Kedua Ini Kita Murid Seorang Murid Kalau Terhadap Dirinya Perhatikan Kebersihan Hati Dan Keikhlasan Dalam Mencari Ilmu Kebersihan Hati Berarti Hindari Semampu Mungkin Maksiat Maksiat Dosa Dosa Khususnya Yang Disengaja Kalau Tidak Sengaja Memang Di luar Kuasa Kita Tidak Sengaja Asal Jangan Tidak Sengaja Tapi Terus Besok Diulang Kalau Diulang Sudah Sengaja Itu Berarti Kamu Jalan Jalan Di Mal Terus Lihat Orang Bajunya Mini Terus Kamu Tiba Tiba Kelihatan Itu Tidak Sengaja Tidak Bapak Tapi Kok Besok Saya Mau Jalan Jalan Di Mal Lagi Biar Kelihatan Biar Tidak Tidak Sengaja Bapak Mengurang Lewat Iyo Itu Sengaja Kamu Niat Jalan Jalan Biar Kelihatan Jadi Bereskan Dirimu Juga Bersihkan Hatimu Terus Ikhlaskan Niatmu Untuk Menuntut Ilmu Kepada Guru Tawaduk Hormat Itu Pasti Tapi Kalau Di Adabul Alim Mutalim Tawaduk Kita Dan Kehormatan Kita Itu Berhubungan Dengan Kesolehan Seorang Guru Ketulusannya Kerendahan Hatinya Dan Kecintaannya Pada Murid Murid Jadi Pada Guru Harus Tawaduk Sebelum Belajar Harus Membersihkan Diri Memulai Belajar Harus Niat Ikhlas Lillahi Ta'ala Menuntut Ilmu Kemudian Kalau Belajar Perhatikan Adab Adab Perhatikan Manfaat Dan Barokah Nya Ilmu Adab Nya Apa Saja Ini Ringkesan Tentang Adab Mencari Ilmu Saya Baca Saja Karena Kalian Sudah Paham Maksudnya Tinggal Menjalankan Saja Yang Belum Yang Pertama Pencari Ilmu Itu Harus Tadi Menyucikan Hati Hilangkan Dendam Hasud Segala Yang Jelek Budi Pekerti Yang Jelek Kemudian Perbaiki Niat Niatnya Hanya Mencari Ridhonya Allah Tujuannya Bukan Dunia Jangan Cari Ilmu Niatnya Jabatan Harta Pekerjaan Kehormatan Tidak Jangan Cari Yang Dunia Dunia Cari Ridhonya Allah Saja Kemudian Jangan Menunda Nunda Belajar Setiap Ada Kesempatan Setiap Niat Muncul Untuk Belajar Belajar Seperti Di awal Tadi Kalimat Kelemahan Kita Biasanya Menunda Nanti Terus Kona Ah Kona Berarti Apa Jangan Ambisius Ikuti Saja Ritmenya Makanya Tadi Ada Istilah Tulus Zaman Memang Butuh Proses Butuh Waktu Baru Punya Satu Buku Filsafat Terus Pengen Pokoknya Saya Menguasai Semuanya Bulan Ini Unda Isau Pelan Pelan Ada Prosesnya Belajar Apapun Ada Prosesnya Jadi Tidak Bisa Instant Hari Ini Kan Setiap Orang Pengen Instant Kamu Baru Belajar Tasawuf Kemarin Minggu Depan Pengen Jati Wali Tidak Isau Ada Prosesnya Jangan Ambisius Nanti Munda Over Proses Tadi Terus Perhatikan Waktu Coba Kamu Ukur Dalam Sehari 24 Jam Dikurangi Waktu Untuk Tidur Makan Yang Standar Standar Berapa Persen Alokasi Waktumu Untuk Belajar Untuk Hal-hal Yang Penting Ini Harus Kamu Perhatikan Ya Zaman Saya Dulu Sekolah Itu Sama Gurunya Disuruh Bikin Timeline Jam 7 Sampai Jam 12 Sekolah Jam 12 Sampai Jam 2 Istirahat Jam 2 Sampai Jam 4 Membantu Orang Tua Jam 4 Sampai Maghrib Belajar Habis Maghrib Sampai Isak Ngaji Habis Isak Sampai Jam 10 Belajar Lagi Terus Tidur Itu yang Dikumpulkan Ke Gurunya Terus Kenyataannya Pulang Sekolah Main Habis Main Main Lagi Terus Terus Sekarang Tidak Ada Bedanya Terus Selanjutnya Ini Petunjuk Dari Kiai Hasim Tolong Makan Dan Minum Di Perus Sedikit Ini Kalau Bahasa Kita Kemarin Tirakan Maksudnya Apa Sudahlah Fokusmu Pada Makan Dan Minum Jangan Jangan Keterlaluan Lagi Kita Kadang Kadang Mikir Nyari Warung Makan Dimana Bisa Berjam Jam Makan Enaknya Dimana Disini Disana Seterusnya Itu Menunjukkan Uangmu Masih Banyak Kalau Uangnya Sedikit Mesti Kamu Tidak Mikir Aneh Aneh Kuat Angkring Tapi Jangan Habiskan Waktumu Hanya Untuk Makan Minum Syukur Syukur Kamu Bisa Sekali Dua Kali Puasa Jadi Memper Sedikit Itu Bukan Berarti Kamu Tidak Mampu Tapi Memang Sengaja Kamu Tirakat Melatih Jiwamu Untuk Tidak Begitu Saja Memenuhi Hasrat Dan Nafsumu Jadi Dikurangi Sedikit Sedikit Makannya Nah Kalau Makan Minum Puasa Lahir Ada Juga Wirai Kalau Wirai Ini Puasa Batin Menjaga Diri Dari Jangan Jangan Ini Tidak Boleh Jangan Jangan Ini Merusak Jangan 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 Ini Dosa Jangan Jangan Ini Maksiat Tidak Terus Selain Makan Dan Minum Ada Juga Himbauan Untuk Jangan Terlalu Banyak Tidur Jadi Jangan Tidur Terlalu Suri Kalau Kalian Kemungkinan Tidurnya Malam Tapi Bangunnya Siang Sama Saja Terlalu Banyak Tidur Jangan Terlalu Banyak Tidur Tidur Sesuai Dosisnya Saja Dikurangi Sedikit Sedikit Tidak Apa-apa Karena Tubuh Kita Tergantung Dengan Yang Kita Biasakan Kalau Kita Biasakan Sehari Tidur 10 Jam Dia Jadi Manja Pengen 10 Jam Terus Tapi Kalau Kita Biasakan 6-7 Jam Dia Cukup Dengan 6-7 Jam Terus Yang Terakhir Yang Terakhir Ini Mungkin Agak Berat Bagi Kalian Tidak Tenggelam Dalam Pergaulan Apalagi Bergaul Dengan Lawan Jenis Ini Karena Ini Sering Menggodah Apalagi Lawan Jenis Semoga Tidak Ada Yang Bila Pak Saya Malah Sama Jenis Pak Tergoda Tambah Ngawatiri Lagi Ya Intinya Jangan Jangan Sampai Pergaulan Dengan Teman Teman Dengan Sahabat Sahabat Jadi Penghalang Bagimu Untuk Mencari Ilmu Waktunya Habis Hanya Untuk Bergurau Waktunya Habis Hanya Untuk Kegiatan Iseng Bareng Bareng Eman Eman Jadi Manfaatkan Waktu Sebaik Mungkin Syukur Syukur Pergaulan Mendukung Aktivitas Mencari Ilmu Saring Diskusi Saling Nambah Materi Saling Memperkaya Wawasan Berarti Pergaulan Yang Menunjang Terus Nah ini Dikutip Juga oleh Kiai Hasim Sering Saya Sampaikan Hadis Riwayat Tirmiwi Dan Ibnu Majah Ini Kalau ada Yang tanya Pak Sejak Tadi Kok Teori Kapan Dalile Ini Saya Bawakan Hadis Jadi Barang Siapa Mencari Ilmu Untuk Mendebat Para Ulama Jadi Niatnya Cari Ilmu Untuk Membantah Orang Pinter Siapa Yang Kamu Tidak Setuju Wayum Maria Bihis Sufaha Untuk Membodohi Orang Orang Buduh Menteri Orang Orang Buduh Mentang Mentang Kamu Lebih Pinter Temenmu Tidak Ngerti Apa Terus Kamu Pinteri Dia Kamu Tipu Dia Dengan Kepinteran Itu Wayum Maria Bihis Sufaha Atau Wayas Rifabihi Wujuh Hanas Ilaihi Atau Memalingkan Wajah Manusia Padanya Maksudnya Apa Mencari Popularitas Saja Mencari Biar Kamu Terkenal Biar Kamu Dipuji Orang Jadi Kalau Niatnya Cari Ilmu Tadi Untuk Berdebat Untuk Mbodohi Minter Di Orang Lain Dan Untuk Nyari Terkenal Nyari Popularitas Biar Viral Kalimat Terakhirnya Ad Kholahun Nar Ilmu Akan Jadi Jalan Masuk Neraka Allah Akan Membawamu Ke Neraka Karena Kamu Sudah Menyalah Gunakan Ilmu Karena Ilmu Gunanya Tidak Untuk Itu Jadi Para Pencari Ilmu Harus Hati Hati Terus Nah Ini Ada Quotes Kalau Ini Tentang Kesungguhan Beliau Kiai Hashim Jadi Ada Cerita Satu Ketika Kiai Hashim Ini Didatangi Oleh Belanda Kiai Hashim Ini Pernah Juga Masuk Penjara Zaman Jepang Tapi Satu Ketika Ini Kalau Ini Masih Zaman Belanda Beliau Karena Belanda Melihat Pengaruhnya Beliau Yang Luar Biasa Belanda Ingin Memberi Bintang Jasa Memberi Mas Memberi Perak Sebagai Tanda Kehormatan Tapi Kiai Hashim Menolaknya Nah Terus Malam Harinya Kiai Hashim Cerita Pada Murid-muridnya Kemudian Memberitahu Alasannya Alasannya Apa Kenapa Mas Perak Bintang Jasa Tadi Ditolak Beliau Beliau Cerita Kejadian Tadi Waktu Belanda Datang Itu Mirip Ketika Nabi Muhammad Didatangi Kaum Jahiliah Ditawari Tiga Hal Kedudukan Yang Tinggi Harta Yang Berlimpah Dan Gadis Paling Cantik Tapi Rasulullah Menolak Dengan Kalimat Demi Allah Jika Mereka Kuasa Meletakkan Matahari Di Tangan Kananku Dan Bulan Di Tangan Kiriku Dengan Tujuan Agar Aku Berhenti Berjuang Aku Tidak Akan Mau Menerimanya Meski Nyawa Taruhannya Jadi Belajar Mencari Ilmu Juga Sejenis Jihad Sejenis Berjuang Jangan Tertipu Oleh Tawaran Tawaran Duniawi Apakah Itu Harta Jabatan Gelar Pangkat Pacar Itu kan Gadis Cantik Kuyo Pacar Misalnya Gadis Paling Cakep Di Kelasmu Bilang Tipe Idealku Adalah Cowok Cerdas Yang IP 3,5 Ke Atas Terus Kamu Belajar Biar IP Tinggi Itu Niatnya Dunia Berarti Jadi Jangan Tertipu Sudahlah Fokus Ilmu Saja Analoginya Seperti Ketika Beliau Diberi Hadiah Oleh Belanda Ketika Rasulullah Ditawari Oleh Kafir Quraish Meskipun Bulan Diletakkan Di tangan Matahari Di tangan Kanan Bulan Di tangan Kiri Aku tetap Tidak akan Berhenti Berjuang Kalian Juga Harusnya Begitu Halangan Apapun Jangan Jadi Alasan Untuk Berhenti Mencari Ilmu Berhenti Kuliah Mungkin Saja Tapi Berhenti Mencari Ilmu Jangan Berhenti Sekolah Bisa Jadi Tapi Jangan Berhenti Belajar Karena Ini Kewajiban Kita Sebagai Seorang Muslim Terus Sekarang Kita Lihat Quote Quote Ini Bagi Orang Yang Berilmu Tolong Jangan Fokus Pada Perbedaan Pendapat Jangan Jadikan Perbedaan Pendapat Sebagai Sebab Perpecahan Dan Permusuhan Karena Yang Demikian Itu Merupakan Kejahatan Besar Yang Bisa Meruntuhkan Bangunan Masyarakat Dan Menutup Pintu Kebaikan Di Penjuru Mana Saja Hati-hati Sekarang Jaman Medsos Jaman Apapun Kelihatan Sehingga Sangat Terasa Hari Ini Siapa Yang Pendapatnya Berbeda Dengan Kita Kalau Kita Hari Ini Tidak Mampu Mengelola Perbedaan Maka Yang Terjadi Adalah Perbedaan Itu Akan Jadi Sumber Perpecahan Dan Permusuhan Dan Ini Adalah Bencana Yang Besar Untuk Masyarakat Kita Jadi Kalau Kalian Punya Ambisi Perbedaan Itu Lenyap Tidak Akan Mungkin Karena Pasti Setiap Orang Punya Pandangan Yang Beda Beda Kok Dulu Tidak Terasa Pak Dulu Tidak Ada Medsos Tidak Ada Internet Tidak Ada Media Media Online Yang Sekarang Kamu Miliki Jadi Sebenarnya Sudah Beda Beda Tapi Belum Terlalu Terasa Tapi Sekarang Sangat Terasa Maka Nasihat Pesan Dari Kiai Hasim Ini Perlu Kita Perhatikan Hati-hati Mengelola Perbedaan Karena Kalau Hanya Melahirkan Permusuhan Dan Perpecahan Maka Itulah Awal Kehancuran Masyarakat Kita Terus Nah Antara Lain Apa Yang Menghasilkan Permusuhan Itu Seperti Orang Berdakwah Dengan Cara Memusuhi Kalian Bisa Mencari Contoh Banyak Sekali Hari Ini Berdakwah Dengan Model Konfrontasi Menyerang Yang Lain Yang Berbeda Katanya Kiai Hashim Itu Ibarat Orang Membangun Kota Tetapi Merobohkan Istananya Maksudnya Apa Membangun Kota Merobohkan Istananya Itu Kita Kehilangan Pokoknya Kota Itu Kan Berdiri Karena Adanya Pemerintahan Adanya Istana Tapi Kita Membangun Kota Dengan Merobohkan Istana Itu Sama Saja Bunuh Diri Oke Jadi Dakwah Dengan Cara Memusuhi Harus Kita Kritisi Kalau Ini Saya Tidak Tahu Sindiran Atau Tidak Buat Kita Bahwasanya Al-Quran Dan Al-Hadis Adalah Perdoman Dan Rujuan Bagi Muslimin Hal Itu Benar Adanya Namun Al-Quran Dan Al-Hadis Tanpa Mempertimbangkan Pendapat Para Ulama Adalah Sulit Bahkan Tidak Bisa Jadi Ini Seperti Menyidik Kita Bokyo Kita Tahu Diri Iya Sih Kita Umat Islam Merujuk Al-Quran Dan Hadis Cuma Untuk Memahami Al-Quran Dan Hadis Itu Tidak Sesederhana Membaca Terjemahannya Ada Macam-macam Ilmu Yang Dibutuhkan Kita Butuh Pertolongan Para Ulama Jangan GR Kita Bisa Membaca Sendiri Lo Artinya Kan Itu Terjemahannya Bahasa Indonesia Tapi Maksudnya Apa Kita Butuh Bantuan Para Ulama Kita Tidak Lebih Kompeten Dibandingkan Mereka Jadi Sebenarnya Ini Tidak Cuma Untuk Al-Quran Di Ilmu Apapun Kita Butuh Rujukan Kalian Kalau Nulis Makalah Merasa Bahwa Ilmuku Masih Cedai Jadi Kalau Saya Nulis Makalah Apa Ada Footnotenya Ada Rujukannya Kan Kamu Saya Mikir Sendiri Ini Level Mana Mikir Sendiri Kan Mesti Nyari Rujukannya Makanya Katanya Sulit Kalau Tidak Minta Pertolongan Para Ulama Kan Kadang Kadang Ada Yang Bilang Ah Itu Kan Pendapat Ulama Quran Hadis Emangnya Para Ulama Tidak Ngerti Quran Hadis Insya Allah Mereka Ngerti Dan Lebih Ngerti Daripada Kita Sendiri Kalau Baca Al-Quran Dan Hadis Makanya Jangan Meminggirkan Perannya Para Ulama Kita Butuh Mereka Terus Kalau Ini Tentang Nasionalisme Kapan Kapan Kita Membahas Tema Tentang Kihasim Dan Nasionalisme Agama Dan Nasionalisme Adalah Dua Kutub Yang Tidak Berseberangan Nasionalisme Adalah Bagian Dari Agama Dan Keduanya Saling Menguatkan Sudah Kamu Sudah Tahu Tidak Perlu Saya Jelaskan Meskipun Sekarang Ada Isu Yang Rame Oke Jawabannya Kiyai Hasim Bukan Saya Terus Yang Penting Jangan Di Sini Sesungguhnya Perpecahan Pertikaian Saling Menghina Dan Fanatik Madhab Adalah Musibah Yang Nyata Dan Kerugian Yang Besar Beda Pendapat Monggo Tidak Cocok Sama Pendapat Orang Lain Silahkan Tidak Apa-apa Tapi Jangan Pecah Jangan Bertikai Jangan Saling Menghina Jangan Merasa Benar Sendiri Itu Fanatik Madhab Kalau Itu Terjadi Musibah Yang Nyata Dan Kerugian Yang Besar Ini Diwanti Wanti Oleh Yayi Hashim Kalau Kita Gegeran Terus Tidak Kompak Kompak Berselisih Terus Hati-hati Ada Rumus Sesungguhnya Kebenaran Bisa Lemah Karena Perselisian Dan Perpecahan Sementara Kebatilan Bisa Menjadi Kuat Karena Bersatu Dan Kompak Jadi Kuncinya Ternyata Pada Persatuan Dan Kekompakan Indonesia Itu Besar Jaya Kalau Bersatu Dan Kompak Islam Itu Besar Jaya Kalau Mau Bersatu Dan Kompak Kalau Tidak Bisa Bisa Dia Digantikan Perannya Oleh Kebatilan Yang Lebih Bersatu Dan Lebih Kompak Kuncinya Disitu Sekarang Jadi Kita Sendiri Yang Mencermati Jangan Sampai Peran Peran Vital Kita Dalam Hidup Digantikan Oleh Agen Agen Kebatilan Dan Kita Tidak Mampu Melawan Karena Ternyata Kita Tidak Kompak Masih Ada Oh Ini Ada Beberapa Petikan Dari Tulisan Beliau Al-Mawail Jangan Saling Hasud Jangan Saling Marah Saling Bertengkar Saling Membenci Jangan Saling Membelakangi Dan Jadilah Hamba Allah Yang Saling Berteman Itu Disarah Oleh Kiyayasim Wahum Yata Hasadun Wayatabahodun Wayatana Kosun Wayakunu Na'akda Sementara Mereka Berarti Termasuk Kita Rasulullah Sudah Pesen Semacam Itu Tapi Hari Ini Kita Saling Hasud Saling Benci Saling Debat Dan Saling Bermusuhan Jadi Ini Peringatan Juga Ayuhal Ulama Al-Muta'asibun Liba'til Madhaib Auba'til Aqwal Wahai Para Ulama Yang Suka Fanatik Pada Sebagian Madhab Atau Sebagian Kowl Pendapat Dau Ta'asubakum Fi Amril Furu Alladhi Al-Ulama Fihi Ala Kowlain Tinggalkanlah Fanatismemu Dalam Hal-Hal Yang Furu'iyah Yang Para Ulama Terpecah Dalam Dua Pendapat Maksudnya Apa Kalau ada Hal-Hal Yang Furu'iyah Ihtilafiyah Perbedaan Perbedaan Tentang Hal Yang Furu' Sudahlah Jangan Fanatik Silahkan Saja Siapa Mau Mengambil Pendapat Yang Mana Maksudnya Kaya Hashim Itu Ko'il Kulu Mujtahidun Musibun Ada Yang Bilang Itu Ijtihat Kalau Furu'iyah Itu kan Berarti Ijtihatnya Para Ulama Ada 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 Bilang Setiap Mujtahid Itu Benar Ada Juga Yang Bilang Al-Musibu Wahid Walakin Al-Muhti Yukjar Yang Benar Itu Satu Tetapi Yang Salah Juga Dapat Pahala Kalau Ada Para Ulama Berbeda Pendapat Kita Cocok Dengan Salah Satu Pendapat Monggo Teman Kita Yang Lain Cocok Dengan Pendapat Yang Berbeda Tidak Masalah Tidak Usah Berdebat Tidak Usah Mengedepankan Fanatisme Dua Duanya Insya Allah Dapat Pahala Nanti Allah Yang Menilai Yang Benar Dapat Dua Seandainya Salah Dapat Satu Terus Gini Kadang-kadang Kita Masih Gegeran Oh Berarti Saya Dapat Dua Dong Kan Aku Yang Benar Yusyumbulah Pokok Eh Jangan Gegeran Itu Saja Jangan Terlalu Fanatik Wong Itu Furuk Iya Tidak Masalah Oke Teman-teman Saya Kira Itu Ya Kiai Hashim Sudah Jam 10 Ini Ini Hanya Pancingan Saja Silahkan Dilanjutkan Ada Beberapa Kitab Yang Masih Bisa Kita Akses Hari Ini Yang Ditinggalkan Oleh Kiai Hashim Ash'ari Mudah Didapat Beberapa Gampang Didownload Silahkan Diperdalam Banyak Manfaat Yang Kita Ambil Dari Karya Karya Beliau Oke Saya Kira Itu Minggu Depan Kita Lanjutkan Dengan Tokoh Pendidikan Yang Perempuan Raden Dewi Sartika Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahu Alam Bis Soab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bokum isters story K inexpensive Santo Peace Library Ra r